Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah limpahkan sihat afiat kepada antum semuanya Dimanapun antum berada hari ini dan mendatang Oh iya tadi sihat biasanya dikombinasikan dengan afiat Sihat, afiat merupakan dua kata yang dihimpun menjadi satu Sehingga merupakan makna yang sangat luas sekali Tapi sebetulnya bicara tentang sihat dan afiat itu ada perbedaan yang signifikan Apalagi kita mengacu kepada definisi yang selama ini dibuat Sampai kepada WHO pun bahwa definisi sihat itu Yaitu berfungsinya seluruh bagian organ tumbuh secara normal Baik fisik maupun mental Itu kan kita bicara kehidupan dunia Tapi konsep afiat dalam Islam itu jauh-jauh lebih luas lagi Tidak saja dalam sebatas kehidupan dunia Tapi juga di akhirat Karena itulah para ulama sudah membuat finisi yang sangat bagus Apik sekali tentang afiat Saya rangkum saja pada intinya bahwa afiat itu adalah Jaminan perlindungan Allah terhadap hambanya Jadi ini yasmal Kula nau'in min anwa'il balaya wal mihan Jadi kata afiat ini sudah mencakup seluruh jenis apapun Dari cobaan, musibah, mara bahaya Dalam kehidupan dunia dan juga akhirat Jadi faqullu ma dafa'ahu allahu anil amdi minha fahuwa afiatun Jadi apapun bentuk perlindungan Allah terhadap hambanya itu Ya itulah yang disebut dengan afiat Karena itulah ada kisah siapa? Al-Abbas Paman Rasulullah SAW Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Takhrid Ahmad dan Tirmidhi Dan ini merupakan hadis sahih Suatu saat Al-Abbas bin Abdul Muttalib Menemui Rasulullah SAW Seraya berkata Ya Rasulullah Alimni syai'an as'aluhu rabbi Wahai Rasulullah Ajarkan kepadaku sesuatu Sehingga dengan sesuatu itu Aku bisa memohon kepada Allah SWT Maka apa jawabat Rasulullah? Ya Abbas Salillah al-afiat Mohonlah afiat kepada Allah Mungkin nampaknya Al-Abbas Paman beliau ini kurang puas Hari lain dia menemui Rasulullah lagi Dan berkata hal yang sama Sampai itu digulang sampai tiga kali Maka kemudian Rasulullah menjawab Ya Abbas Ammi Rasulullah Salillah afiat Fid dunya wal akhirah Wahai Abbas Paman Rasulullah Jadi beliau sampai menegaskan Wahai Paman Rasulullah Mohonlah afiat kepada Allah Untuk kehidupan dunia Dan akhirat Ya Nah Dalam rangka kita Ingin membantu masyarakat Umat agar Mencapai kehidupan yang sehat Yang baik Yang afiat Maka insya Allah Akan diadakan Seminar Webinar Pada tanggal 8 Rabiul Awal Atau tanggal 25 bulan ini Jadi dihitung dari sekarang Masih ada waktu Satu minggu lagi Monggo Diikuti Dan insya Allah Ini Menurut Panitian ini Gratis Tis sama sekali Jadi tidak ada Hal yang memberatkan Tentu saja Kecuali Satu antum Harus siap dengan Paket Kuota Internet Untuk bisa Mengaksesnya Dan Tema yang akan Diangkat Insya Allah Bagaimana Cara mengatasi Nyeri Nyeri apapun Nyeri di bagian Tubuh manapun Dengan Bekam sunnah Bekam sunnah artinya Bekam yang kita lakukan Yang dilakukan Oleh orang muslim Karena mengimani Bekam ini Sebagai bagian Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan insya Allah Akan Disi oleh beberapa Narasumber Pertama Dr. Zaidul Akbar Insya Allah Antung dah tahu lah Kalau tidak tahu Dr. Zaidul Akbar Lewat channel-channel Lewat IG beliau ini Kayaknya perlu harus Lebih Meningkatkan Jam terbang lagi Beliau memberikan Sekian banyak Solusi-solusi Sehat secara Nabawi Terus Ada Tiga dokter Yang lain Terus ada Satu lagi Kandidat Dokter Insya Allah Mohon doanya Jadi ada Satu dokter Tiga dokter Satu Kandidat Dokter Narsum yang kedua Dokter Imam Subadi Dokter Spesialis KFR KFR itu berarti Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Disertasinya Mekanisme penurunan Nyeri Inflamasi Terapi Bekam Kering Dan Bekam Basah Jadi ini Pas banget Insya Allah Narsum 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 yang ketiga Dokter Hani Badriah Hidayati Dokter Spesialis Saraf Disertasinya Saya bacakan Aja Hubungan Antara Analgesik Bekam Analgesik Fusi Analgesik Untuk penurunan Nyeri Pada Nyeri Neuropatik Saraf Blablabla Pada Tikus Ratus Norvegisus Yang mengalami Cedera Konstriksi Kronik Konstriksi itu Penyempitan Pembulu Darah Jadi Diaplikasikan Ke Tikus Keempat Dokter Wahyudi Widada SKP Mket Disertasi Beliau Itu Judulnya Bani ya Mekanisme penurunan Kolesterol LDL Akibat Terapi Bekam Basah Pada Penderita Hiper Kolesterol Remia Jadi Masya Allah Ini sangat Sangat Berbobot Insya Allah Jadi kayaknya Kalau Antum Nggak ngikuti Nggak nakatakan Rugi Cuma rugi Banget Gitu Terus Narsum Berikutnya Katur Suhardi SPDI MA Kandidat Doktor Muka-muka Lancar ya Anak doakan Dan mohon doa Antum juga Disertasi Akan lebih konsentrasi Kepada Pendidikan Bekam Jadi Mongoh Yang Antum Mau mengikuti Acara Webinar ini Insya Allah Tidak ada ruginya Dan Antum akan berkumpul Dengan Para Teman-teman Yang lain Yang sama-sama Pengusung dan pendakwa Atib Bunabawi Islamic Medicine Artinya Antum Dengan mengikuti Webinar ini Akan ikut Andil Mengambil Saham Dalam Aktifitas Mendap Wahkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Mendakwakan Bekam Sunnah Dan Insya Allah Itu Akan Berpahla Semoga Allah Limpahkan Barokah Dan Afiat Kepada kita Semuanya Kepada Antum Semuanya Moga Silahkan Dihubungi Panitia Untuk Mendaftar Agar Bisa Mengikuti Ajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dihubungi 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 Terima kasih.